Sampai kamu menziarahi ke kubur, maksudnya sampai kamu masuk ke kubur, saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan bermegah-megahan, ini akan terus dia lakukan sampai kapanpun. Semakin bertambah umur, semakin panjang angat-angatnya. Hanya kematianlah yang akan menghentikan dia. Selama dia belum dikubur, maka dia akan terus berlomba-lomba, bermegah-megahan. Ya, karena memperbanyak harta dan bermegah-megahan adalah cita-citanya. Kata Nabi SAW, orang ini berbudak dengan dunia, Kalau seseorang sudah punya emas satu lembah, Dia menginginkan punya dua lembah. Kalau sudah punya dua lembah, dia berangan-angan untuk memiliki tiga lembah. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Maksudnya dia tidak akan pernah merasa puas, selain tanah telah menyumpal mulutnya. Jadi setelah dia mati. Gitu ya, jadi akan terus dia lakukan, hanya kematian yang akan menghentikan dia. Kemudian jamaah rahmat Allah, di ayat ini Allah SWT mengungkapkan dengan kata, Zurtumul Makhabir, sampai kalian menziarahi kubur. Pakai bahasa ziarah, artinya berkunjung. Ini dalil bahwasannya, alam kubur itu hanya sementara. Yang namanya ziarah, berkunjung, itu hanya beberapa hari saja. Kamu datang ke sini, pindah apa, tinggal apa, menetap. Oh enggak, saya cuma ziarah, saya cuma berkunjung. Maksudnya cuma sebentar, satu saat saya akan meninggalkan tempat ini. Yang namanya orang berkunjung, pasti akan kembali ke tempat asalnya. Berarti kuburan itu tempat kunjung sementara. Bukan tempat menetap. Kubur itu bukan tempat menetap. Makanya keliru kalau ada yang bilang, kita telah mengantarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Disebut kuburan yang terakhir. Padahal kuburan itu sementara, bukan tempat menetap. Dan bertentangan dengan hadith, Innal qabra awal manazirin akhirah. Kuburan itu bukan tempat terakhir. Justru persinggahan pertama di alam akhirat. Ya, apalagi dibilang istirahat, boro-boro istirahat. Begitu sempurna diurup dengan tanah, enggak bisa istirahat. Langsung didatangi oleh malaikatmu karena akhir. Didudukkan, ditanya, Ini namanya fitnah kubur. Enggak bisa dia tawar, Aduh malaikat jangan datang sekarang dong. Besok aja balik lagi. Saya mengistirahat dulu. Dengan penatnya kehidupan dunia yang baru saya tinggalkan. Enggak bisa. Jadi, enggak benar. Kalau kalimat yang tadi diukapkan, kita telah mengantarkan almarhumat almarhumah, musyidus mayyid, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Justru, kuburan itu bukan tempat terakhir, bukan tempat menetap, tapi dia hanya tempat siarah. Bahasanya di itirin yukabalada Allah, mensiarahi kubur. Kuburan hanya tempat sementara. Setelah itu, nantinya penghuni kubur akan pulang ke tempat tinggalnya. Di mana tempat tinggalnya? Ya, hanya dua kemungkinan, surga atau neraka. Semua orang. Apakah yang dikuburkan selama 100 tahun, 200 tahun, bahkan 2000 tahun? Ya. Dibandingkan dengan alam akhirat, yang abadi, maka dikubur itu hanya siarah. Begini ya. Jelas, itu ayat yang kedua. Hatta zurutumul mafabir. Hada qirakun mustaqim.